Halo semuanya, kembali lagi ke channel Rudi Hiskia Kali ini aku akan bahas satu perusahaan yaitu Dari PT Harta Dinata Abadi TBK Jadi kalau kode sahamnya itu HRTA Jadi kalau sebutannya Harta kali ya Nah, kali ini kita akan lihat pertama-tama di website-nya Tapi aku langsung masuk ke bagian pemegang saham PT Harta Dinata Abadi TBK ini Ada tiga ya, tiga pihak Yang pertama yaitu PT Terang Anugrah Abadi sebanyak 70% Lalu masyarakat itu sekitar 22% Dan PT Asabri sebanyak 6,65% Jadi hanya tiga pihak saja yang memegang Lalu cara pemegang saham lumayan ini lah ya Lumayan oke lah ya, karena pengendalinya jelas Masyarakat hanya dikasih jatah 22% lah ya Lalu kita akan lihat lagi di bagian Ini buka websitenya lumayan sulit kalau di tablet Mungkin harus di desktop Kita lihat struktur grup perusahaan Ini foto-foto backgroundnya ini Sepertinya foto-foto background keluarga ya Direksi dan komisaris Nah ini PT Harta Dinata ini Mempunyai anak usaha Dimas Duit Lalu yang lainnya PT Gemilang Harta Dinata Abadi Lalu di PT Gemilang Harta Dinata Abadi Memiliki anak usaha Gade Cahaya Dana Abadi Dan lain-lainnya Jadi ini punya banyak anak ya Anak usaha Yang satu di pegadaian Rata-rata paling maksimal di pegadaian ya Dan jual beli emas online itu di emas duit Ini hubungan keuangan dan keluarga anggota Dewan Komisaris Ada beberapa yang pemegang saham pengendali ya Pada hubungan keluarga Ada juga yang tidak Kalau lihat tabelnya agak pusing Jadi kita lewatin aja Ada hubungan keluarganya juga Ada yang tidak ada Oke paling itu saja ya Kita lihat di websitenya Yang penting secara pemegang usaha dan anak usahanya ini Pemegang saham dan anak usahanya ini kita jelas siapa Jadi tidak ada pihak yang Yang apa ya istilahnya jahat lah ya Tidak ada pihak-pihak pengendali yang jahat Secara bisnis ini produk-produknya Dia menjual perhiasan dan emas ya Selama lebih 20 tahun Jadi Aku gak tau ini bisnisnya Prospeknya ke depannya bagaimana Nanti kita lihat aja Seiring analisa Pejalanan analisa di video kali ini Oke kita langsung lihat ke bagian laporan keuangan Yang terakhir ya Ini yang terakhir di baru keluar di 30 September Atau kuartal 3 di 2021 Aset lancar sebanyak 3 triliun 3 triliun itu paling banyak di persediaan piutang Minjaman gadai Kita bandingkan dengan Libialitas jangka pendek Libialitas jangka pendeknya Hanya sebesar 500 miliar Jadi Utang jangka pendeknya terjamin ya Terjamin oleh Aset lancar yang sebanyak 3 triliun Terutama di piutang usaha dan Persediaan Jadi gak masalah Utang jangka pendek mereka Lalu kita bandingkan Total utang Atau jumlah libialitas Dengan Total ekuitas Modal yang disetor oleh investor Sebanyak 1,4 triliun Sementara modal dari utang Sebesar 1,8 triliun Jadi lebih besar modal dari utang Kalau misalnya ada terjadi Suatu hal yang kenapa-kenapa Ini perusahaan beresiko ya Sangat beresiko Utangnya terlalu besar 1,8 triliun Lebih besar dari Modal yang disetor 1,4 triliun Tapi So far Gak terlalu besar-besar banget Tapi sudah melebihi Modal yang disetor oleh investor Ini resikonya Cukup tinggi ya Secara utang Jadi kalau terjadi suatu krisis Dari eksternal atau internal Ini Bisa terjadi gagal bayar Kita lihat di utang jangka panjang ya Utang jangka panjangnya itu ada obligasi Utang sukup Mudah rabah Itu ya Ini yang harus mereka bayar secara per bulan nih Utang jangka panjang Obligasi dan utang sukup Mudah rabah Nah utang sukup mudah rabah Aku kurang begitu jelas ya Ini sepertinya Mirip bank Cuman Ada sertifikat hal lainnya Kalian mungkin buat teman-teman yang tahu Boleh komen di bawah Ini maksudnya apa Utang sukup mudah Rabah Mungkin Pembayaran ini bagi hasil kali Aku kurang tahu juga Mungkin ada hubungannya dengan bagi hasil Tapi tetap Utang ini harus dibayar juga Utang jangka panjangnya sebesar 1,2T Nah ini yang harus mereka selalu Harus bayar lah ya Setiap bulan atau setiap tahun Resikonya cukup Cukup tinggi Karena utangnya Kita masuk ke laporan labah rugi Laporan labah ruginya Naik 30% atau 20% ya 20% kali ya Ya naik 20% atau 30% Sekitar situ lah ya Dan yang paling disayangkan adalah Margin labah kotornya sangat tipis ya Jadi labah brutonya dari 2020 Kualitas 3 ke 2021 Kualitas 3 Hanya naik 82 miliar Sebelumnya itu Di 2020 2020-nya itu 305 miliar Terus yang 2021-nya 382 miliar Naiknya tipis sekali Padahal Omsetnya naiknya banyak Jadi ini bisnis yang kurang asik lah ya Karena labah Labah ininya Labah Margin labah kotornya sangat tipis Sekitar 10% Dapatnya Labah periode berjalan ya Kita langsung lompat Meningkat Hanya tapi Kenaikannya hanya sedikit Jadi Dari labah bruto Ke labah periode berjalan Atau labah bersih Hanya berkurang Sekitar 40% kali ya 60% Jadinya sisanya 105 dari Tahun ini ya Bukan tahun ini Tahun 2021 Kuartal 3 Kan 382 miliar Kena potong biaya segala macam Sisa 153 miliar Berarti kepotong Sekitar 60% 55-60% Oke Laba nya Dapatnya cukup kecil Laba bersihnya Kita langsung lihat ke Bagian Arus kas Waduh Nah Arus kas ini Dari 2020 Kuartal 3 Sampai 2021 Selalu minus ya Hasil operasionalnya Karena mereka harus Bayar ke Pemasoknya Lumayan tinggi Ini minusnya Berkurang sih Semoga bisa Berkurang di tahun-tahun depan Ini kelemahannya Arus kasnya Selalu minus Untuk menutupi Arus kas yang minus Pasti mereka Memakai Utang bank Atau utang pinjaman ya Tapi pasti ini Utang bank Utang pinjaman Kita lihat langsung Lompat ke bagian Kalau investasi sih Kita Arus kas investasi Ada perolahan aset tetap Perolahan aset tak berwujud Itu pasti harus ada Tujuannya agar Usaha mereka Terus bertumbuh Omset dan laba bersihnya Jadi mereka harus Selalu Ada perolahan aset tetap Atau aset tetap Yang lainnya lah ya Nah Kita lihat di bagian Penerimaan Pendanaan ya Jadi tahun lalu Ada penerimaan Utang Penerbitan utang obligasi Maksudnya di tahun 2020 ya Penerbitan utang obligasi Sebanyak 400 miliar Lalu di 2021 nya Ada penerimaan utang 378 miliar Seperti yang aku bilang ya Jadi karena cash flow nya selalu negatif Mau gak mau Mau tidak mau Mereka harus selalu utang setiap tahunnya Dan utangnya itu Kisaran 400 miliar ya Ini Ini seperti bom waktu nih Kalau misalnya Arus cash operasionalnya selalu negatif Tapi kita harapkan biar Arus cash nya Kedepan bisa semakin turun Dan akhirnya positif Itu sih harapan dari bisnis ini ya So far dari keuangan Laporan keuangan terakhirnya Secara arus cash nya Ini agak menakutkan Bisa Ini bisa Tinggal tunggu waktu Kalau misalnya Arus cash negatifnya ini Selalu naik Dan terjadi setiap tahun Ini ibarat Bom waktu lah ya Tapi kita akan lihat Bagian recap tahunan ya Nah ini dia HRTA Atau Harta Dinata Abadi TBK Nah kalian pasti langsung melihat Di bagian merah-merahnya kan Arus cash operasionalnya Dari tahun 2017 Selalu merah atau negatif Maka dari itu Kita langsung lihat Ke bagian Sepaling kanan Total utangnya itu Selalu bertambah setiap tahun Jadi untuk Mensiasati Arus cash yang negatif Mereka mau gak mau harus utang Utang setiap tahun Dan kita lihat Dari 2017 Sampai 2021 Utangnya selalu bertambah Seperti yang kubilang Ini sebagai kan Bom waktu Ini kalau dilanjutin Terus menerus Kalian bisa mendebak Apa yang akan terjadi Tapi semoga saja Utang mereka setiap tahun Makin kecil ya Dengan syarat Arus cash operasionalnya Juga harus semakin Kecil Negatifnya Dan akhirnya Harus positif Nah untuk Men siasati itu Mereka harus memiliki Produk baru Yang marginnya Lebih tebal Kalau mereka Melakukan bisnis ini Terus menerus Dan tanpa ada Inovasi Yang bisa membuat Margin mereka tebal Ya Ini Bagaikan Bom waktu Ini bisa Meledak Kapan saja Dan bisa bangkrut Kapan saja Atau bisa gagal Bayar Kapan saja Kita lihat Omset selalu meningkat Baik Laba bersih juga Selalu meningkat Mas Tapi sayangnya Laba bersihnya Tidak bisa menutupi Arus cash Yang keluar Terlalu banyak Arus cash yang keluar Kita lihat Di bagian Ini ya Arus cash yang keluar Itu banyak Karena Paling banyak Di Pembayaran Kepada pemasok Jadi Uang cash masuk Sebanyak 3,5 triliun Tapi Yang keluar juga Kepemasok itu 3,5 triliun Berarti Ini sangat Tipis berarti Marginnya Ini Merugi kan sih Ini bukan bisnis Yang baik ya Kawan-kawan ya Overall Ini aku Gak bahas Gak akan bahas Lebih panjang Karena Secara keseluruhannya Ini Perusahaan Yang Sangat Beresiko Meskipun Ownernya Direksinya Terima gaji Tiap bulan Mungkin Itu yang Menyebabkan Arus cash Operasional Banyak yang keluar Gara-gara gaji Karyawan Tapi Bukan itu Paling besarnya Itu Pembayaran Kepada Pemasok Paling besar Jadi Mungkin Mereka Harus menemukan Produk-produk Lain Yang Bisa memberikan Margin yang Lebih tebal Ini Marginnya Saking tipisnya Masuknya Berapa Keluarnya Berapa Ini Tidak Menguntungkan Dan tiap tahun Selalu Ada utang Begitu Jadi Mereka Istilahnya Gali lubang Tutup lubang Gali lubang Tutup lubang Ini tinggal Tunggu Waktu saja Mereka Kuat Sampai Sampai Kapan Mereka Kuat Dalam Situasi Seperti Ini Oke Kita Langsung Lihat Ke Public Expos Apakah Mereka Ada Namanya Rencana Rencana Lain Agar Arus Kas Mereka Bisa Positif Siapa Tau Mereka Melakukan Perubahan Strategi Kita Kan Gak Tau Kalau Lihat Laporan Keuang Kita Gak Tau Mereka Mengeluarkan Strategi Apa Yang Berubah Gitu Kan Kita Lihat Di Public Expos Apakah Mereka Punya Rencana Yang Bisa Membuat Apa Namanya Arus Kas Operasional Menjadi Positif Atau Berkurang Minus Ini Surat Saja Kita Mau Lihat Materi Presentasinya Nah Ini Dia Materi Presentasinya Mereka Lakukan Di Bantung Oke Kita Lihat Saja Ya Ada Pembahasan Tentang Kineja Operasional Kineja Keuangan Penerbitan Surat Utang Nah Mereka Selalu Pertambah Utang Terus Menerus Setiap Tahun Tujuannya Untuk Menutupi Cash Yang Negatif Ini Bagaikan Wom Waktu Ini Kalau Mereka Gak Kuat Bisa Kapan Saja Melodak Ini Kita Prospek Usaha Dan Rencana Strategis Itu Yang Mau Kita Lihat Ada Pabrik Production Facility Ada Tiga Pabrik Jadi Yang Memproduksi Cincin Kalung Liontin Dan Lain Lain Customize Design Ada Ada Empat Pabrik Solid Channel Kalau Di Bagian Sebelah Kanannya Dia Tulis Yang Empat Utilisasinya Ternyata Utilisasi Fabriknya Itu Hanya Sebesar Empat Persen Bahkan Yang Safir Ini Hanya Empat Persen Berarti Permintaan Produk Ini Bisa Dibilang Jarang Jadi Kita Lihat Sekeliling Kita Saja Apakah Kita Suka Memakai Perhiasan Atau Kalau Mas Kita Bawa Jalan Jalan Bahkan Kita Bisa Dibilang Beli Perhiasan Itu Sangat Jarang Aku Pribadi Tidak Punya Perhiasan Ada Cuman Dikasih Oleh Orang Tua Jadi Kemungkinan Perusahaan Ini Kedepannya Akan Mengalami Kesulitan Prospeknya Tidak Cerah Secara Laporan Keuangan Dan Permintaan Perhiasan Nah Aku Gatau Nih Secara Di Pasarannya Ini Perhiasan Memang Permintaannya Tinggi Atau Justru Turun Kita Lihat Di Tabel Di Bagian Bawah Volume Produksi Turun Ya 2018 Ke 2019 Naik Sementara Di 2020 Turun Ini Jumlah Toko Aksesoris Mereka Ada 65 Toko Jadi Selain Mereka Punya Fabrik Mereka Juga Punya Toko Toko Perhiasannya 65 Toko Mungkin Kalau Misalnya Toko Jumlah Toko Mereka Makin Banyak Bisa Menambah Tapi Percuma Juga Kalau Toko Mereka Banyak Tapi Permintaan Perhiasannya Sedikit Jadi Sebenarnya Balik Lagi Ini Tergantung Permintaan Dari Perhiasan Dan Kalau Mereka Memiliki Strategi Marketing Yang Cukup Oke Solusi Untuk Marjin Yang tipis Ini Bisa Diselesaikan Dengan Cara Permintaan Permintaan Perhiasan Ini Harus Sangat Tinggi Jadi Mereka Pikirkan Bagaimana Cara Marketing Jadi Biar Orang Beli Perhiasan Terus Menerus Tanpa Tanpa Mikir Ini Bisnis Yang Sulit Bagaimana Caranya Mereka Menyesuaikan Solusi Tersebut Agar Arus Kas Operasional Mereka Positif Nah Ini Toko Toko Emas Mereka Toko Perhiasan Ada 65 Ada Jawa Barat Jabodetabek Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Sumatera Batam Sulawesi Selatan Mereka Belum masuk Papua Belum masuk Kalimantan Jadi Mereka Masih Bisa Berkembang Untuk Toko-tokonya Kinerja Kinerja Kita Kita Lewatin Tadi Kita Sudah Bahas Penerbitan Surat Utang Ini Dipakai Untuk Mengisi Minusnya Mereka Di Arus Kas Prospek Usaha Dan Rencana Strategis Nah Ini Yang Paling Penting Bagaimana Caranya Agar Arus Kas Mereka Positif Atau Apakah Bagaimana Mereka Menyelesaikan Masalah Tersebut Prospek Usaha Wah Kalau Dibilang Prospek Si Kalau Misalnya Kita Pakai Logika Yang Sederhana Yang Sederhana Harusnya Ini Menjadi Perusahaan Yang Sulit Tapi Kita Lihat Ya Ini Gold Demand Held Steady Despite ETH ETF Outflow Total Bar Teknologi Consumer Demand Total Barang Coindemand Jewelry Jewelry Itu Yang Warna Biru Ya Biru Gak Tau Apa Namanya Kalau Kita Lihat Dari 2020 Ini Kuartalon Ya Ini Kuartalon 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 Kalau Bandingkan Kuartalon Kuartalon Dengan Kuartalon 1 2020 Meningkat Perhiasan Ya Jewelry Oh Jangan Jangan Kalau Misalnya Permintanya Meningkat Ya Bagus Tapi Ini Kan Perbandingannya Satu Tahun Kita Harus Cari Bagian Yang 10 Tahun Apakah Stuck Atau Naik Turun Sideways Kan Kita Tidak Tau Ini Hanya Perbandingan Satu Tahun Saja Jewelry Jewelry Consumption Oke Ini Data Yang Lebih Lengkap Tahunan Jadi Jewelry Consumption Itu Di Indonesia Meningkat Tapi Pelan Kalau Dari 2010 Ya Dari 2010 Kan 37 Kan Tapi Ke 2019 40 Jadi Cuma Naik 3 Poin Saja Sementara Di Negara Lain Ada Yang Naik Tinggi Kan Tidak Ada Yang Naik Turun Ya Justru Ya Di China Contohnya Di 2014 52 Terus Di Pertengahan Sempat Naik 900 Terus Lalu Di 2019 Turun Lagi Jadi 600 Di Hong Kong Juga Sama 36 Di Naik Terus Turun Lagi 2019 Jepang Juga Sama Bahkan Turun Ya 2018 2019 2017 Jadi Kesimpulannya Permintaan Perhiasan Memang Orang Kurang Begitu Menarik Perhiasan Hanya Dipakai Pada Saat Wedding Pada Saat Kado Misalnya Kado Valentine Atau Acara Acara Tentu Pasti Pasti Digunakan Tapi Kalau Untuk Permintaannya Agar Perhiasan Dibeli Secara Continue Itu Sepertinya Tidak Mungkin Dan Permintaannya Naiknya Sangat Sedikit Ya Ini Tergantung Dari Sebuah Keluarga Diajarkan Apakah Perhiasan Penting Atau Tidak Tergantung Pribadi Masing-masing Dan Pertambahannya Pun Sedikit Sekali Jadi Prospeknya Kurang Cerah Kalau Menurut Analis aku Kalau Menurut Kalian Cerah Itu Kembali Lagi Ke masing-masing Cerahnya Dari Hal Apa Kalau Aku Pilih Yang Tidak Cerah Karena Permintaan Barangnya Sedikit Kenaikannya Sedikit Selama 10 Tahun Investment Product In The Future Total Respondent Bilangnya Jewelry Very Conservative Bilangnya Jewelry Agressive Independent Jewelry Agressive Dependent Jewelry Tetap Jewelry Yang Nomor Satu Emas Batangan Justru Nomor Yang Empat Property Deposit Savings Oke Oke Data Ini Sebenarnya Lumayan Bermanfaat Buat Kita Semua Ternyata Jewelry Ini Dianggap Sebagai Produk Investasi Perhiasan Selain Batangan Emas Property Dan Lain Jadi Orang Beli Emas Atau Perhiasan Belum Bukan Hanya Untuk Dipakai Saja Tapi Juga Bisa Jadi Alat Investasi Tapi Aku Gatau Kenaikan Harga Perhiasan Itu Bisa Naik Seberapa Banyak Oke Rencana Strategisnya Ini Yang Paling Penting Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Meningkatkan Penetrasi Pasar Ya Ini Sudah Pasti Tapi Kalau Misalnya Margin Mereka Tetap Margin Laba Kotor Tetap Tipis Ya Mau Sebesar Apapun Penjualannya Tidak Tetap Tidak Tidak Berpengaruh Jadi Terima Duitnya Berapa Yang Bayar Pemasoknya Pun Juga Tinggi Jadi Tidak Bagus Penetrasi Pasar Tidak Menjawab Dari Kesulitan Arus Kas Karena Marginnya Tipis Jadi Sebenarnya Masalah Utamanya Di Margin 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 Laba Kotor Yang Tipis Melakukan Produk Development Dan Market Development Tidak Menjawab Margin Ini Tadi Laba Kotor Mengembangkan Produk Baru Yang Ditujukan Untuk Investasi Sekaligus Mendukung Gaya Hidup Dan Membidik Pasar Baru Yang Memiliki Kata Karakteristik Sesuai Tujuan Tersebut Mereka Hanya Memikirkan Meningkatkan Omset Belum Menjawab Yang Tadi Kebutuhan Margin Laba Kotor Yang Tipis Memperkuat Brand Image Melalui Aliansi Strategis Dan Program Komunikasi Pemasaran Ini Semua Tujuannya Meningkatkan Omset Jadi Belum Menjawab Margin Yang Tipis Rencana Strategi 2021 Anak Usaha Meningkatkan Penetrasi Pasar Yang Tadi Nambahan Unit Baru Di Beberapa Provinsi Yang Sudah Memiliki Ijin Menambah Unit Baru Meningkatkan Brand Image Oke Oke Presentasi Mereka Dari So far Presentasi Mereka Tidak Menjawab Masalah Yang Margin Tipis Tadi Apakah Mereka Menambahkan Produk Baru Yang Margin Lebih Tebal Mereka Tidak Membahas Itu Mungkin Kalau Di Public Expos Yang Live Mereka Bisa Presentasi Lebih Detail Kali Ya Tapi Kalau Yang File Apa sih PowerPoint Ini Kurang Lengkap Kita Lihat Ke Public Expos Yang Tanya Jawab Ya Semoga Yang Ditanya Ditanya Jawab Ini Mereka Semoga Ada yang Bertanya Kenapa Margin Laba Kotor Tipis Gitu Ya Atau Apa Namanya Arus Kas Operasional Selalu Minus Semoga Ada yang Tanya Seperti Itu Dan Mereka Bisa Jawab Dengan Baik Ini Bukan Pertanyaannya Ini Suratnya Lampiran Kedua Lampiran Kedua Ini Pertanyaan Agenda Paparan Bagian Satu Jumlah Toko Paparan Bagian Dua Paparan Baru Paparan Ini Oh Ini Penjelasan Kalau Aku Baca Singkat Singkat Ini Penjelasan Tapi Gak Apa Kita Akan Lihat Penjelasan Penjelasan Mereka Jadi Sekalian Kita Belajar Tentang Bisnis Persiasan Atau Emas Tadi Ada Penjelasannya Ini Bagian Keuangan Ini Bagian Utang Surat Utang Prospek Usaha Kita Baca Di Bagian Sini Prospek Usaha Memaparkan Gold Demand Health Steady Despite ETF Outflow Berdasarkan Gold Demand Health Steady Despite ETF Outflows Serta Seiring Dengan Apa Yang Dialami Oleh Harta Dinata Dari Waktu Ke Waktu Yang Pada Tahun 2020 Menuju Ke Kualtel 1 2021 Pertumbuhan Permintaan Terhadap Gold Bar Di Dunia Mengalami Peningkatan Sedangkan Untuk Pertumbuhan Permintaan Jaworli Dari Mulai Kualtel 4 2020 Sampai Dengan Satu Tidak Mengalami Peningkatan Maupun Penurunan Yang Cukup Signifikan Wah Ini Bahaya Kan Jaworli Mengalami Penurunan Karena Bukan Kebutuhan Sehari Hari Jadi Orang Menahan Belanja Pertumbuhan Permintaan Terhadap Produk Emas Di Indonesia Sebanding Dengan Pertumbuhan Permintaan Terhadap Produk Emas Di Dunia Karena Orang Ingin Investasi Harga Emas Naik Mereka Jadi Manusia Manusia Ini Jadi Napsu Pengen Beli Lebih Banyak Karena Harga Lagi Naik Oke Jaworli Consumption Indonesia Masih Menjadi Pasar Yang Cukup Besar Untuk Permintaan Jaworli Pada Tahun 2019 Ada Sedikit Penurunan Terkait Pertumbuhan Permintaan Pada Tahun 2020 Sampai Dengan Bulan Maret 2020 Pertumbuhan Permintaan Terhadap Jaworli Dinilai Cukup Baik Jika Dibandingkan Tahun 2019 Tapi Ketika Pandemi Dimulai Permintaan Terhadap Perhiasan Khususnya Menjelang Individu Tidak Setinggi Seperti Di Tahun 2019 Itu Sudah Pasti Pada Tahun 2020 Diberlakukan Aturan Terkait PPKM Yang Menyebabkan Beberapa Outlet Serta Toko Toko Emas Baik Toko Toko Partner Kami Maupun Toko Emas Milik Sendiri Harus Tutup Sementara Nah Itu Yang Menyebabkan Bahwa Memang Permintaan Terhadap Produksi Perhiasan Di Tahun 2020 Tidak Sebaik Di Tahun 2019 Tapi Kita Memiliki Kontribusi Lain Yang Berdampak Pada Penjualan Yaitu Pertumbuhan Permintaan Pada Logam Mulia Yaitu Mas Ya Kali Investment Product In The Future Apabila Kita Lihat Masyarakat Kita Semakin Menyadari Bahwa Salah Satu Produk Investasi Yang Digemari Itu Sebenarnya Ada Empat Di Antaranya Ada Jewelry Sendiri Yang Dari Turun Temurun Dianggap Merupakan Salah Satu Produk Investasi Yang Menyajikan Dan Dikategorikan Dalam Save Heaven Property Deposit Saving Dan Gold Bar Peluncuran Produk Mikrogol Menjadi Salah Satu Momen Bagi Kami Untuk Tidak Hanya Membantu Meningkatkan Kinerja Penjualan Harta Dinata Tetapi Secara Langsung Mengajak Minat Investor Khususnya Dalam Bentuk Logam Mulia Masyarakat Juga Diedukasi Untuk Berinvestasi Dalam Bentuk Perhiasan Dimana Kami Buktikan Di Tahun 2020 Kontribusi Penjualan Logam Mulia Ini Cukup Baik Jadi Aku Uangan Perusahaan Penjualan Mas Ya Mereka Pembilang Margin Trading Mas Itu Cukup Kecil Jadi Kalau Mereka Dipush Untuk Meningkatkan Laba Bersih Itu Mereka Sulit Karena Margin Sangat Tipis Jadi Aku Baru Ingat Jadi Perusahaan Ini Lumayan Sulit Untuk Meningkatkan Margin Laba Kotor Mereka Rencana Strategis Hanya Menambah Penjualan Saja Atau Menambah Omset Mereka Melakukan Berhasis E-commerce Teknologi Produk Development Mereka Mengembangkan Produk Baru Yang Ditujukan Untuk Investasi Menukung Gaya Hidup Memperkuat Brand Image Tadi Seperti Presentasinya Rencana Strategi Menambah Unit Baru Di Berapa Rapport Konferensi Ini Meningkatkan Omset Juga Jadi Tidak Ada Sama 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 Solusi Untuk Margin Laba Kotor Yang Tipis Dan Arus Kas Yang Negatif Mereka Tidak Ada Solusi Untuk Itu Ya Nah Ini Pertanyaan Berapa Target Pendapatan Laba Besi Dan Produksi Sehingga Akhir Tahun 2021 Dari Bapak Ong Endi Direktur Keuangan Corporate Sekretari Jawabnya Koleksi Koleksi Pendapatan Harta Di Nata Menargetkan Kenaikan Pendapatan Sebesar 20% Dari Sisi Laba Kami Berharap Bisa Mencapai Kisaran 15% Kalau Pertanyaan Pertambahan Omset Sekarang Bukan menjadi Fokus Untuk Perusahaan Ini Fokus Perusahaan Ini Bagaimana Caranya Mengecilkan Arus Kas Operasional Yang Kecil Dan Meningkatkan Laba Kotor Yang Tinggi Tapi Yang Paling Penting Yang Paling Utama Yaitu Membuat Arus Kas Operasional Menjadi Positif Itu Yang Paling Utama Dulu Apakah Omset Memang Dinaikkan Biar Arus Kas Jadi Positif Tapi Kita Lihat Pembayaran Pemasuk Saja Lebih Besar Daripada Pemasukan Itu Yang Menjadi Problem Bagaimana Rencana Realisasi Pengembangan Produk Baru Termasuk Produk Investasi HRTA Pada Tahun Ini Produk Baru Saat Ini Sudah Kami Launching Dan Tidak Berhenti Juga Salah Satunya Adalah Produk Yang Bekerjasama Dengan PT Aneka Tambang Atau Antam Melalui Anak Perusahaannya AJSI Yaitu Logam Mulia Mikrogol Bernama Emas Kita Dengan Pecahan 0,1 Gram Dan 0,25 Gram Produk Mikrogol Harta Di Hattinata Yaitu Perhiasan Kencana Yang Memiliki Kadar Presis Dengan Ogam Mulia Yaitu Sebesar 99,99% Pengembangan Hatta Dinata saat ini lebih fokus kepada produk emas kita dan kencana Khususnya produk kencana yang ditawarkan ke market akan lebih banyak variasinya Dengan keterbatasan kadar yang diberikan Kami sangat optimis dengan kerjasama Hatta Dinata dengan Pandar-Pandar Oke Lagi-lagi produk trading yang ditawarkan jadi tidak ada hal yang fantastis Berapa target penambahan toko gerai? Bagaimana realisasinya? Kami akan lihat situasi, kalau situasi pandemi sudah membaik kita akan berencana untuk menambah Oke Matahari depan temen store juga ada permintaan untuk menambah gerai tapi kami masih hot dulu sementara Gerai terbaru kami buka beberapa minggu lalu yaitu pop-up store yang bekerjasama dengan PT Aneka Tambang Oke Berapa belanja modal Capex yang dipersiapkan? Kami mengencadangkan sekitar 50 miliar untuk kebutuhan pengembangan dari produk logam mulia tahun ini Namun apabila masih diperlukan kapasitasnya tapi kalau belum kita akan menundanya untuk tahun depan Jadi Tidak ada ya Penambahan Omset ya Saat ini penjualan lewat platform online sudah berapa persen? Kontribusi online tidak terlalu signifikan karena konsumen utama kami adalah grosir dan toko toko mas Sejauh ini kontribusi dari online di bawah 1% Jadi kecil yang berhadap dari online Memang tidak signifikan namun penjualan online kami merupakan salah satu strategi harta dinata untuk menciptakan permintaan Kontribusi penjualan kami kebanyakan dari grosir dan toko toko mas Dengan adanya harta dinata di e-commerce Para customer kami toko toko mas sangat support Tetap hal tersebut dan tidak seluruh produk perhiasan kami dijual di platform online Dan jumlahnya juga tidak sebanyak di toko toko mas Pemasaran digital ini sebenarnya harus terus kita push untuk meningkatkan demand di market Oke Bagaimana proyeksi harga emas tahun ini? Apakah bisa menunjung penempatan dan laba tahun ini? Di sisi proyeksi emas dalam beberapa minggu Memang terdapat penurunan harga emas Kita belum bisa memastikan cara pasti bagaimana Q3 dan Q4 harus khususnya mengenai proyeksi harga emas Tapi ada kemungkinan bisa tetap berada di level 1750 sampai 1800 Sekarang berapa ya? Terakhir ya? Hari ini ya? Hari ini 1960 ya? Kalau ini Nanti deh aku cek Sepertinya 1900 Naiklah ya Jika pandemi muncul varian baru Blablabla Memburuk Berbikir strategis, inovatif Kami mempelajari 2020 permintaan baik emas Tetap bagus dalam situasi seburuk apapun Jadi meskipun ada pandemi Permintaan emas baik JWRD maupun Gold Bar Tetap bagus dalam situasi seburuk apapun Karena Barang-barang investasi menjadi Alternatif ya Maksudnya Alternatif untuk investasi JWRD, emas dan lain-lainnya Apakah ada perencanaan penerbitan surat utang lagi di tahun ini dan tahun depan Penerbitan obligasi dan surat utang masih dalam perencanaan perseroan Tergantung dari permintaan ataupun target dari pemasaran ke depannya Oke ini lampiran kedua selesai Kita lihat lampiran ketiga apakah ada Nah ini kita baca di lampiran kedua Nah kita mau lihat lampiran ketiga Oh ini absen ya Ini absen bukan ya Iya absen Media hadir public response Lampiran keempat Media yang masuk banyak juga ya Oh ini file presentasinya Oke Masuk kesimpulan ya Kalau lihat Tabel ini Kalau lihat tabel ini ya Ya Resikonya cukup tinggi Karena arus kas operasionalnya negatif Negatif ini karena Margin laba kotor mereka kecil Ya margin laba kotor mereka kecil Kalau mereka bisa menyelesaikan Margin laba kotor mereka yang kecil Ini bisa menjadi Titik balik yang Baik bagi HRTA ini Jadi secara keuangan ini Kita lihat di laba bersih Kelihatannya baik Tapi secara arus kas Itu mereka mengalami masalah Dan utang mereka terus bertambah setiap tahun Ini yang menjadi bom waktu ya Ini tinggal tunggu waktu saja Kalau mereka melakukan hal ini terus Tutup lubang dan gali lubang Tutup lubang lagi Gali lubang lagi Ya ini tinggal tunggu waktu Ini mereka bisa collapse Sekapan saja Jadi mereka harus memikirkan Rencananya bagaimana Cara mereka Agar Mereka Harus melakukan suatu Gebrakan Yang di luar kebiasaan ya Di luar Kenormalan Agar Margin laba kotor mereka meningkat Kita kembali lihat ke ini kali ya Dari pabrik Bukan pabrik Namanya apa ya Laponan keuangan HRTA Yang paling akut akhir itu 2021 Tribunan 3 Kita ke arus kas ya Penjualan ini deh Nah lihat ya Lajin laba kotor mereka kecil Akhirnya Kas yang masuk dan keluar itu Jadi Kas yang masuk 3,5 triliun Pembayaran kepada Pemasuk juga 3,5 triliun Bahkan lebih besar Jadi ini yang menjadi masalah Jadi Mereka bisa beresin ini Mereka menang Terutama di Margin laba kotor mereka ya Laba butonnya sangat tipis Jadi beban pokok Penjualannya sangat tinggi Mereka bisa beresin ini aja Ini Hidup mereka akan tertolong Aku yakin pasti Mereka ini mengalami Dek-dekan yang luar biasa ya Karena setiap tahun Utangnya terus bertambah Yang diakibatkan oleh Arus kas operasional yang negatif Yang negatif ini pun Diakibatkan dari Margin yang kecil Margin bisnis yang kecil Jadi Selama mereka Masih berputar di Jewelry dan Emas Tidak ada inovasi lagi Tidak ada Gebrakan baru Atau hal-hal liar yang baru Ini akan menjadi Bom waktu Bagi usaha mereka Atau bisnis mereka Bahkan bagi para investor So far Jadi Ini beresiko ya Resikonya Lumayan tinggi Bahkan sangat tinggi ya Resikonya Jadi Teman-teman Kalau ingin investasi Di tempat ini Cukup hati-hati Tapi kalau hanya untuk trading Satu dua hari Itu boleh lah ya Tapi kalau untuk investasi Ini tidak Ini lumayan Berbahaya Secara Keuangan ya Terutama Arus kas dan Margin laba kotornya Jadi Kalau misalnya Aku Punya Kekurangan informasi Atau kalian ada Informasi yang lain Yang lebih Dalam Atau lebih banyak Tentang Perusahaan HRTA ini Atau PT Harta Dinata Abadi ini Lebih banyak Kalian boleh komen di bawah Siapa tahu Aku ada yang kelewatan Atau mungkin Kekurangan ya Informasi Jadi Kesimpulanku Yang menganggap Harta Dinata ini Buruk Jadinya Kalian bisa Tambahkan Jadi lebih baik Apakah mereka Mempunyai cara Agar Arus kasnya menjadi Positif Mungkin kalian bisa Tambahkan di kolom komen Tapi untuk saat ini Yang Penilaian ku Tentang Harta Dinata ini Kurang baik ya Kurang baik dalam sisi Keuangannya Mereka Utangnya terus bertambah Margin Lapa kotornya Sedikit Lalu Arus kasnya Negatif Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Kalian bisa komen Bisa like Bisa dislike Bebas Jadi Kalau kalian ada request Mau Saham lain Yang dianalisa Boleh juga Komen di kolom komentar Sampai jumpa Bye